hai oke yo Halo teman-teman kembali lagi dengan watermoyona di channel senode kali ini kita akan memainkan lagi resident evil 4 temen-temen kita lanjutkan aja kita akan segera tamatin lalu oke jadi kita lanjutkan jadi chapter 4 strip 1 ya temen-temen ini merupakan chapter yang sudah lalu ya sorry banget kemarin itu gua nggak bisa upload karena gua sibuk banget temen-temen serius kemarin itu sibuk banget gua jadi kali ini gua ini sudah sore ya dan saatnya ngabur-gurit jadi ya sekarang gua sudah free dari kesibukan gua tadi pagi ya jadi mari kita lanjutkan aja temen-temen disini ini kemarin kita sudah mendapatkan esli kembali ya temen-temen dan oke di sini ada tangga ya temen-temen oke setelah kita mendapatkan esli kembali temen-temen kita sudah selesai ya ini sekarang kita harus ajak esli untuk mencari jalan keluar ini temen-temen dan disini adalah tempat dimana salah sehari waktu itu menyapa kita untuk pertama kalinya ya temen-temen dan ya mari kita lanjutkan disini gua cek dulu ada apa oke kan ada uang ini jadi jangan dimis ya kalau bisa temen-temen ini lumayan oke kita lanjutkan aja kita harus segera tamatin ini game temen-temen karena gua masih pengen main game yang lain gitu karena ya temori gua sangat sesak hahaha jadi curhatkan Oke jadi ya sini ada beberapa item kita ambil-ambil dulu ya oke dan ya sekali lagi teman-teman gua minta maaf banget kemarin gua nge-upload ya dan sekarang ini sudah sore dan kalian ini gua publishnya pagi dan selamat pagi buat kalian semangat buat kuasanya ya hari ini temen-temen dan yang buat kalian yang nonton sore ya ngapukurit ya intinya ya mari ngapukurit bareng gua aja gitu oke jadi kita lanjutkan aja oke eh ya gua coba cek item gua dulu disini ada dua flash ya ya gua gua akan perlu flash nanti di depan sana ntar gua rapin sedikit deh nah jadi kayak gini ya sudah ya di sini ada pas kita percaya ada peluru 10 lumayan temen-temen jadi kita langsung lanjutkan aja tanpa basa-basi lagi ya temen-temen oke di sini ada pintu warna emas kita bisa masuk ternyata nanti kembali dulu gua akan cek cek sekitar ya di sini ada flash dan di sini ada lorongnya banyak item-item juga di sini kita ambil-ambil ntar gua coba tembakin mereka kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil keren jen terus terbatu dan spino lagi temen-temen Oke jadi gua coba cek terlebih dahulu ini ada nggak yang bisa kita combine itu Oke sudah temen-temen itu sudah jadi ya ini belum sempat kita jual juga eh gr jadi kurang satu lagi ya Oke di sini dikunci temen-temen dan di sini ada patung ya dan sepertinya kita harus mencari item itu ya bentar nih gua bingung Oke oke belum ada ya temen-temen enggak ada apa-apa ya jadi sekarang kita lanjutin aja oke gua denger sesuatu temen-temen Oke ternyata langkahnya lion loh gua kaget temen-temen jadi kalau kita kesini ada pintu warna kuning kita bisa kesana dan di sini sini ada pintu kecil ya oke di sini ada merchant temen-temen Oke seperti biasa gua akan masuk ke sini terlebih dahulu ya Oke jadi gini ya gua akan cari price terlebih dahulu jadi gua bakalan skip Oke jadi kita pilih tipe game B sekarang temen-temen Oke Oke game so pertama selesai temen-temen gua dapat 3500 poin ya Oke jadi kita mulai lagi game tipe B sekali lagi temen-temen kali ini enggak akan basket ya oke kali ini enggak akan gua skip karena untuk alasan gua komen ya Oke jadi di sini ini jika kalian pesan silahkan skip aja nggak apa-apa Aduh ya poin gua minus ribu Oke gua skip aja untuk ini Oke jadi kita mulai ulang temen-temen itu si asli kena tembak lagi aduh nyebutin banget dah itu beneran Oke jadi gua kesini dulu gua tembak-tembakin aja ya jika kalian temen-temen silahkan di skip nggak apa-apa temen-temen jadi target kita itu untuk mendapatkan aduh nggak apa-apa deh untuk mendapatkan price dari sini atau hadiah dari sini ya temen-temen oke gua misatu barusan temen-temen waduh 50 poin Oke jadi sepertinya gua nggak akan dapet ya oke jadi gua ternyata nggak boleh nembak itu atau poin gua itu cuma dapet aduh kan ya gua dapet loh eh nggak nyangka gua dapet loh yaudah kita keluar aja ya Nah oke jadi kita dapet 25.000 ya Oke jadi sekarang kita langsung keluar ya kita sudah dapet itu dan kita ngomong sama si merchant lumayan itu wangnya temen-temen jangan jangan di skip ya itu lumayan itu wangnya temen-temen untuk buat upgrade upgrade itu lumayan banget jadi Oke jadi kita bisa jual-jual item pernak-pernik kita ya 22.000 ini lumayan oke jadi ini 20.000 oke oke jadi uang kita sekarang 172.240 temen-temen jadi sekarang kita bisa upgrade upgrade senjata kita oke firepower sudah jadi ini yang gua perlukan sepertinya temen-temen temen-temen udah gini aja ya terus ini gelock speed untuk kapasitasnya mungkin bentar wajah karena sayang banget gitu kalau mau basir oke 98 jadi nanti aja ya temen-temen ya udah gini aja dulu Oke sekarang mari kita keluar temen-temen dan lanjutkan perjalanannya Oke pertama-tama kita akan ke sini temen-temen temen-temen Oke dan si Ashley gua tinggal di sini dulu lalu ini kita geser ya ini semacam kayak pasil gitu ya temen-temen Oke jadi gua dorong-dorong ini dulu oke tinggal satu lagi ini kita geser ke sana dan kita geser ke sini ya kita buka sini dan selesai ada pintu kebuka temen-temen dan satu hal kita jangan masuk ke sini dulu temen-temen karena disini ada jebakan ya jadi kita harus hancurkan ini terlebih dahulu biar kita enggak panik nantinya ya pelan jangan sampai ke trigger kacinya temen-temen Oke sudah terlihat lalu kita ajak Ashley lagi oke disini ada kacinya temen-temen si jahat salah sering let's see if you can survive misalkan kematian oke ini dia temen-temen jebakan yang gua masuk oke si salazar lari ke sana ya temen-temen dan yah sudah berhenti hahaha enak ya nge-troll gitu kita rusak dulu habis itu salazar pergi dan ya kita salah enggak kenapa kenapa gitu oke ini gua akan pakai rival ya temen-temen kalian nanti akan tahu alasan gua kenapa pakai ini jadi kita kesini dulu ya temen-temen oke dan ini ada yang namanya Oh para buktis yang mau naikin mesin yang anehnya temen-temen ini mesin board gitu kita tembak kepalanya mereka oke sudah oke saya asli biar masuk teman-teman gue masuk dong oke jadi sekarang kita kembali lagi pakai ini teman-teman kita ambil-ambilin item yang ada disini karena kita nggak bisa kesana lagi ya teman-teman so mari kita booting booting ini geter-geter gitu waduh oke ada papan jatuh ya temen-teman oke itu udah berhenti ya udah biarin aja ada peluru oke kita bisa kesini dan ada gelas temen-temen kemungkinan ini adalah kunci untuk masuk kesana ya oke jadi kita ambil-ambil ini dulu lumayan loh oke karena disini dikunci kita kembali lagi ke ruangan ini temen-temen karena itu tadi dikunci ya dan disini sudah ditutup lagi gitu oke jadi kita masuk oke sekarang kita harus menuju kesana temen-temen oke ada yellow herb herb ya kita ambil oke untuk si asli kita tinggal disini dulu karena ini akan berbahaya jika asli ikut ya temen-temen karena banyak sekali yang namanya eh apa ya ini eh apa sih ini namanya ya gua itu armadura ya temen-temen ya armadura oke jadi gua kesini terlebih dahulu ya oke gua dapat kingskrill ya temen-temen oke ini jadi ada para armadura yang akan hidup lagi ya temen-temen nah jadi gua agak bingung sebenernya disini temen-temen gua itu harus melakukannya gimana ya itu oke ada set cancel temen-temen oke gua coba pakai ini ya temen-temen apakah mereka mati oke mereka nggak mati ya temen-temen dan gua nggak tahu apakah kita disini harus pakai roket launcher hmm jangan kita pakai setan aja oke ah disini agak-agak nyebelin sih sama kata gua gua agak benci dengan bagian yang ada disini temen-temen oke ini baru segeri lu nyebelin temen-temen oke dah ini kenapa ada audionnya kayak gini oke oke jadi kalau mereka mati itu mereka ngeluarin ano ya temen-temen oke ngeluarin para pelaga ya aduh oke gak kenang gak kenang aduh kena lagi asap orang ngecek oke gua pakai ini aja oke gua ambil dan bakal gua combine dengan yang kuning ya gua pakai sip oke jadi gua bisa pakai shotgun gua lagi temen-temen untuk penumpukan mereka ya karena mereka itu lumayan nyebelin sih kalau kata gua temen-temen gitu mereka itu susah matinya gitu oke oke harus hati-hati temen-temen aduh oke aduh itu yang pakai shotgun itu bahaya banget itu oke 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 gua panik gua panik gua panik please 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 oke saatnya kita pakai ini teman-teman biar mereka semua langsung instan get done oke selesai jadi kita kembali lagi pakai ini aja sudah ya emang agak nyebelin ya emang kayak gitu cuman ya oke bentar gua reload segan dulu gua oke setelah itu gua pakai ini lagi ya temen-temen em ini udah aku ambil udah oke jadi gua langsung aja ya kembali lagi temen-temen ke kita ajak si Ashley kita kembali lagi ke tempat yang tadi kita ambil oke jadi kalian baca ya temen-temen gua nggak akan baca ya jadi ya seperti itu kalian faus aja temen-temen ini ada oke lumayan oke sekarang mari kita pergi ke sana ya temen-temen oke Ashley gua tinggal di sini dulu karena agak bahaya ya karena di sini ada banyak para itu apa gua kulutis ya oke jadi gua tembak tembakin mereka aduh oke nggak perlu terlalu banyak amunisi ya temen-temen kita pakai ini aja langsung ya tuh oke kita sudah ambil-ambil dan sekarang kita hanya tinggal meletakkan ini itu yang Queen ya kita taruh yang Queen dan si King kita taruh yang King atau yang biru dan Pink ya karena nya temen-temen jadi seperti itu dan pintunya akhirnya terbuka temen-temen oke kita masuk oke kita pecah-pecah ini dulu temen-temen karena disini ada item-item ya yang cukup berguna jika ditinggalin sayang gitu awas aduh ular kan oke jadi ini ada si ular nyebelin oke aduh ngapain as iya iya kartu oke yah hilangkan aduh kenapa sih oke jadi iya gua ini dulu ya kalau tunggu-tung dulu untuk yang disini gua akan wait tunggu biar es nih gua tinggal di sini dan gua akan lari ke sini ya temen-temen kita naik ke atas ini karena di sini kita dapat Angel yang pas gitu ya untuk menembak sesuatu ya temen-temen dan di sini lagi yang juga ada tracer temen-temen kita bisa ambil gak ada satu lagi butterfly camp lem butterfly lemnya temen-temen jadi itu gua combine satu lagi dah sekarang kita hanya tinggal mencari satu pisis yang warna biru ya itu apa Oke kita bisa menembak ini ya teman-teman jadi gua mau pakai ini rifle mungkin yang demetnya agak gede ini kalau nggak salah itu sarangnya para nyamuk ya apa sih namanya tapi stador ya stador dan itu sudah jatuhnya temen-temen dan ini tuh banyak banget item temen-temen yang jatuh eh itu warna biru eh kita pakai pistol kita aja ya lalu kita turun jump down terus kita kesini ya temen-temen dan ini akan men-trigger sebuah cutscene ya jalan kita kesini Oke ini dia temen-temen dekat di sini asli di sini lagi temen-temen Oke jadi sekarang right more Oke itu novistador temen-temen ini sebenarnya lambang dibunuh kalau mereka lagi terbang temen-temen gitu jadi kita harus usahain menembak mereka pas lagi terbang seperti ini ya Aduh kan ini sebenarnya bahaya cukup bahaya oke 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 gua harus oke gua harus pakai set ini lah hitam teman-teman kan ya temen-temen biar pelurunya itu menyebar gitu pakai ini aduh enggak pernah aduh enggak pernah aduh gimana sih gua oke oke jadi gitu ya teman-teman kita bisa ambil-ambil ini nanti ketika mereka semua ada mati ya teman-teman oke oke udah habis oke gua bisa pakai ini lah hitam teman-teman ada granite dan lain segala macam ada green eye Oke ini dia lu air temen-temen yang gua maksud tadi yang warna biru kita bisa combine itu ya dan yang warna biru itu itu yang paling langka kan oke ada lagi enggak oke ada lagi satu ya gua healing diri dulu dan sekalian deh gua combine gitu ini lagian cuma satu kita combine grp RGB jadi gitu temen-temen so langsung aja kita ke sini temen-temen oh ya untuk ini gua rapi-rapiin bentar ya temen-temen gua skip dulu gua rapi-rapiin sebentar biar kalian enak gitu lihatnya oke sudah temen-temen jadi seperti ini aja ya udah lebih rapilah gitu temen-temen biar ya sudah gitu aja sekarang gua lanjutin ya gua ini tarik ya temen-temen biar nah biar ini jembatan kenceng ya temen-temen dan itu sudah mau lepas tinggal kita tembak aja satu persatu temen-temen oke oke jadi seperti itu ya temen-temen dan ya gua reload dulu sekarang kita harus menyeberangi jembatan ini dan pergi ke sini temen-temen oke nah sekarang kita berada di sini ya kita save terlebih dahulu deh oke ketika save sudah selesai kita coba ngobrol sama merchant ya temen-temen eh ada yang baru Oke Redman kita bisa di upgrade ya fire powernya kita tambahin thank you firing speed boleh kapasitas pun boleh oke sekarang ada riot gun kita bisa di upgrade lagi mungkin kapasitas ya oke sudah thank you eh nggak ada yang lain ini TMP kita nanti aja ya temen-temen ketika nanti pelurunya kita habisin kita upgrade ini jadi kita dapat 150 peluru secara gratis dan ya ini fire power kemungkinan ah boleh sih tapi ya nanti aja dulu word siapin untuk yang lain aja yaisesti temen-temen gitu sekarang gua mau jual dulu kisah 2 tiga tisu sih terus yang rcv ini Rp32,000 yang mahal banget jasibor tiga belakini gini kerja sisanya nanti ya jembat kita langsung balik modal gitu lah temen-temen Oke jadi kita langsung aja kita lanjutin temen-temen kita buka di sini ya oke oke dan lagi di sini itu ada singkat gua ini ada nah kan ada spinol kan oke itu ada yang namanya para kultis ya di sana jadi gua coba tembak mereka pakai ini oke tembak ya satu lagi temen-temen ini agak susah stabilnya oke kita enggak ke-detek ya dan peluru kita habis ada lagi enggak kayaknya enggak ada ya kita langsung aja ke sana ini akan ada cutscene temen-temen oke kita ditelfon sama sisa laser lagi waduh galam banget sih Leon oke jadi dia mau nunggu apaan lagi oke jadi oke itu dia Ashley temen-temen itu dia si Ashley jadi sekarang kita harus ke sana ya kita seberangin ini dan disitu ada para 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 apa ya yang megang katapul ya temen-temen jadi kita harus berhati-hati oke kita naik ke sini dan setelah gua dua udah mati sisa sisa dua ya oke jadi kita ke kepala mereka untuk menghemat seluruh seluruh oke gak kena kan ya oke oke aman kok aman kok itu serius nih Oh jadi kalau kita itu temen-temen membunuh yang disini terlebih dahulu ya kita nanti itu akan menghapus triggernya untuk orang-orang yang ada disini gitu temen-temen jadi kita nggak perlu apa ya nggak perlu menghindar gitu kita santai aja gitu di sini ada jam ya ini kita di menara jam ada kiri-kiri seperti ini jadi kita hancurkan aja teman-teman satu dua ini disini ada tiga ya yang menyebabkan ini karena kalau nggak gitu itu jam ini nggak akan jalan ya temen-temen tuh yang dibawa sendiri udah nggak ada tinggal yang paling atas ada satu sekarang kita langsung pergi yang paling atas ya untuk yang ini sendiri eh ada beberapa box di sini teman-teman kayak ada peluru magnum ya bisa kita gunain nanti peluru magnum itu lumayan paling langka ya temen-temen dari yang lain gitu sama aja kayak main dart itu juga paling langka juga temen-temen antara magnum amu sama main dart itu cukup langka ya temen-temen dan gua akan mainin ini aja mungkin sampai di LC nya sih ada ya temen-temen ya jadi oke di sini ada surat lagi ada persiapan ritual Oke itu terima kasih kepada bantuannya ya para nafis Tador yang telah menangkap esli kembali kita akan mempersiapkan gitu ritual yang sakral ya jadi untuk membuat esli itu adalah member resmi dari Los Illuminados Oke gua jelasin ini sedikit ya temen-temen ketika kita mempersiapkan ritualnya ya dan Hai mereka itu ingin gitu pokoknya itu intinya ya ya itu akan menghadirkan teman Amerika kita ya yang namanya itu ya yang dimaksud itu si Leon gitu dan ya kita harus menahan ya teman kita untuk sementara waktu dengan cara jaming gear atau menyumbat ya temen-temen para kiri-kiri yang ada di sini yang udah kehancurkan tadi di clock tower dengan sesuatu ya intinya seperti itu ya kita di hadangnya temen-temen untuk esli itu diadakan ritualnya sekali-kali gua jelasin ya kepada kalian teman-teman gitu Oke jadi ya walaupun baca Inggris gua enggak bagus-bagus amat ya gua nggak bisa banget ya enggak ahli-ahli banget itu dalam bahasa Inggris cuman ya gua share aja yang gua tahu gitu Oke jadi ini ada cutscene teman-teman ini katanya burik banget dah sumpah ini resolusinya berapa ya oke di sini terbuka ya ada gemboknya jadi gua enggak usah keliling-keliling karena disini banyak banget para kultis ganados ya kultis apa ganados ya pokoknya itulah intinya temen-temen Oke di sini kita harus berhati-hati teman-teman oke harus berhati-hati karena di sini adalah salah satu tempat yang cukup bahaya ya teman-teman kalau kita itu asal gitu karena mereka bisa menebatkan eh point of view yang sangat enak untuk menembak gitu deh jadi kita harus sangat-sangat-sangat-sangat berhati-hati Oke oke ya mau kemana oke eh 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 mau kemana hahaha hahaha mau kemana sih udah pati Oke jadi kita langsung turun aja oke kita hero-kan aja oke di sini ada banyak banget ya teman-teman oke saatnya kita pakai TMP kita ya nanti kita akan upgrade ini ini juga kan eh jangan deh nanti Oh iya ya ya udah nggak apa-apa kita pakai aja kita maka aja teman-teman kita langsung lari ya Oke jadi aduh kita nggak bisa suplek lagi oke 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 di sini kita ada box ya teman-teman kita ambil aja ada hand grenade Oke jadi dia coba oke Aduh kenakan untuk aja kita mau matikan apa sih Oke 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 jadi gua coba ya heal dulu ya oke ya udah oke ini gua Aduh salah pencet oke 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 ngagetin aja udah ada oke jadi gua langsung lari aja ya teman-teman kesini gua males ngeladenin mereka karena ini nggak akan ada habisnya kalau gua ladenin teman-teman jadi gua peluru rival kita ini akan kita gunakan di depan ya teman-teman jadi kita pakai segan aja untuk memecah pertameng mereka ya oke oke kita tahan mundur tembak oke sudah dia mati ya Aduh nggak sempet nih nggak sempet nih nggak sempet yakin nggak sempet ini pasti kita ketangkep gitu aduh sempet sempet dong oke oke kita udah dapet teman-teman mulut gabin mereka ya Aduh ini lagi pakai acara jadi ini ada acara jadi aduh aduh kan oke oke sudah langsung lari aja masuk ya gua reload dulu oke untuk di sini gua harus berhati-hati di sini teman-teman karena mereka itu cukup berbahaya ya sekarang gua pancing dulu yang ini apakah gua harus korbanin peluru ini gua dua aja oke tapi ini cukup oke 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 dikunci teman-teman oke jadi gua harus berhati-hati ya dan gua wajib ngeheal dulu untuk ini teman-teman karena kalau enggak nanti kita bisa langsung Aduh kan kena kan oke oke di sini ada health ya semakin kita Aduh dia 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 serius ya aduh 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 serius udah ada oke gua agak kerepotan ya di sini teman-teman gua pakai roket launcher gua aja udah gak apa-apa oke daripada nggak kepake ya teman-teman Aduh kita udah ya kita cek dulu karena di sana juga ada merchant jadi ya udah gua pakai aja buat ngisi heal gua dulu lagian di sana kan kita nggak akan ngelawan mereka lagi ya kan Oke jadi ada lagi ada lagi ternyata Oke dari sini untuk yang krocok-krocok kayak gini mah ada lagi kan Oke lumayan itu boleh deh waduh dari mana mereka ya oke gua pakai ini ya ngapain sih ya ampun nih lah ngapain gitu gua kuang-kuang ke sana gitu Aduh ya udah deh mau gimana lagi gitu teman-teman ya ada untungnya ada satu lagi tempat hitung 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 ini gua rapi nanti ya Oke jadi gua ini ada peluru shotgun kau buka Oke udah disini ada berlian dan berlian lagi Oke jadi kita langsung aja naik teman-teman kita harus siapin XC XC Oke 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 jadi kita terjatuh ya teman-teman kita harus siapin XC XC Oke oke jadi sisa laser gagal ya untuk membunuh kita teman-teman ngga ada gua masih hidup hahaha hahaha mantap banget nih si lewonsenis ya Oke jadi oke ada satu yang disuruh untuk ngebunuh kita ya sepertinya teman-teman oke iya gua hidup oke jadi oke di sini kita oke ada telepon lagi ya you have nine lives but it doesn't matter now mister Kennedy I sent my right hand kebis bukan ada tangan kanannya gitu yang disuruh ngebunuh kita oke jadi dia ngamuk ya temen-temen hahaha oke jadi si tangan kanannya atau namanya verduko ya teman-teman itu akan Oke kita dapat mahkota Oke kita dapat peluru yang agak banyak ya teman-teman jadi welcome berduko akan ngebunuh kita ya habis ini ya teman-teman Oke jadi gua akan beli ini ini ya striker teman-teman dengan ini kita akan bisa untuk melakukan ditman glitch apa itu ditman glitch nanti gua jelasin di perjalanan ya teman-teman jadi untuk sementara waktu kita jual shotgun kita ya karena kita sudah punya gantinya ya Oke sekarang kita bisa upgrade striker kita firepower Oke reload speed ini dan kapasitas ya Oke jadi udah gini aja jadi kita balik modal dan disini belum ada yang lain kita beli obat ya Oke jadi untuk sekarang gini aja ya temen-temen Oke jadi gimana cara kerja ditman glitch ya Oke jadi kini gua jelasin teman-teman kita ambil dulu jadi seperti ini teman-teman kita harus m seperti ini terlebih dahulu ya kita akan melakukan n seperti ini terlebih dahulu dengan cepat kita akan membuka kita inventory seperti ini teman-teman jadi gua praktekin Oke jadi seperti itu lalu kita pakai senjata apapun ya bisa kredit bisa TMP bisa senjata apapun pokoknya gitu kalau kita ganti senjata dan pergerakan kita akan lebih cepat seperti yang kalian lihat ya fire rate dan pergerakan kita akan menjadi lebih cepat dan ini akan hilang ketika kita minum obat naik tangga dan lain sebagain macam ya teman-teman Oke jadi ini akan sangat berguna untuk kita nanti ya temen-temen dan ya kita coba tembakin ya Nah seperti itu fire rate kita akan bertambah dua hampir dua kali lipat temen-temen gitu jadi ini sangat bermanfaat ya jadi kita save terlebih dahulu teman-teman dan tak kiri dulu sampai sini untuk gimana apa sih kegunaannya demand glitch gitu ya temen-temen nanti gua akan jelasin dan nanti gua akan kasih tahu gimana caranya yang gunain ya so jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah teman-teman hal apa yang perlu gua lakuin dan apakah ada gitu trik-trik selain ini gitu yang bisa mempermudah gua untuk bermain reciden info gitu temen-temen kalau ada silahkan tulis komentar di bawah dan jika kalian notice ya ini lucu itu temen-temen cerah kalian notice nih gua zoom ini oke atau ini ya itu dia temen-temen itu kayak anu reloadnya itu temen-temen kayak besi untuk masukin telurnya itu masih nyangkut temen-temen nah nah jadi gitu lucu temen-temen ya Oke jadi ya udah aku akhirin dulu sampai sini temen-temen dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya temen-temen kuatermu disini dan bye bye temen-temen ya